Selamat pagi dan Shalom Shalom Saya berterima kasih karena bisa bersama-sama dengan saudara sekalian dan terima kasih atas Pak Isra sebagai kembali sidang yang mempercayakan kebenaran firman Tuhan di tempat ini Beberapa tahun yang lalu saya kesini, disini masih tanah kosong kemudian masih ada banyak pohon-pohon disitu kemudian Pak Isra berkata nanti akan ada gereja disini kita akan bangun gereja disini kemudian saya diperlihatkan gambarnya sampai sekarang gambarnya masih saya simpan kemudian saya berpikir kapan saya lihat itu dan hari ini saya betul-betul melihat ini adalah bukti iman yang luar biasa puji Tuhan saya senang bisa bersama-sama saudara hari ini masih ada yang belum kenal saya? masih saya dari Yogyakarta nama saya Nur Anggrahito saya orang Jawa dari kota kudus jadi saya ini orang kudus cuman ya memang sudah lama meninggalkan kota kudus jadi saya sekarang di Yogyakarta biasanya Yogyakarta sering orang merasa itu adalah Jawa Tengah bukan Yogyakarta bukan Jawa Tengah Yogyakarta itu daerah istimewa Yogyakarta istimewa orangnya istimewa kotanya katanya jadi itu daerah saya disana Yogyakarta nah hari ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan yang berkenaan dengan reformasi juga dan oleh karena itu saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul inti yang diperjuakan oleh para reformator atau reformasi itu apa saja seperti itu dan ini nama saya sudah tahu semua saya persiapkan khusus ini untuk 1 November 2015 dan kalau kita ingat para reformator disitu yang paling menonjol disitu dan sering kita dengar adalah Martin Luther dia waktu itu ketika dia mengumulkan tentang kehidupan gereja yang boleh dikatakan sudah ada di dalam kegelapan kemudian dia mulai merumuskan dalil-dalilnya ada 95 dalil yang ditempelkan seperti itu nah kira-kira Martin Luther mungkin kayak gitu kemudian 95 dalil itu ya panjang sekali apa sih sebenarnya yang diperjuangkan ada banyak tetapi nanti akan kita lihat intinya saja kira-kira apa disitu tapi ketika saya diundang pertama kali oleh Pak Esra untuk reformasi kemudian saya cerita sama istri saya nanti di Kupang dalam rangka KKR dalam rangka hari reformasi memang saya cerita sama teman-teman yang memang dari NTT kemudian mereka cerita memang Pak kalau reformasi disana diperingati kalau di Jawa tidak terlalu tahu hari reformasi itu apa sehingga ketika tanya hari reformasi itu apa kenapa tahun 98 diperingati karena yang diingat adalah reformasi Orde Baru jadi yang diingat adalah reformasi Orde Baru tidak ingat reformasi Martin Luther itu kemudian saya berpikir demikian reformasi Orde Baru itu apa ya jadi saya ingat gitu nah kalau kita lihat reformasi Orde Baru itu adalah kita bisa perhatikan disitu ada penegakan hukum supremasi hukum dulu hukum seperti tidak karu-karuan orang seenaknya saja hukum bisa boleh dikatakan like and dislike punya uang atau tidak punya uang hukum bisa dipikirkan waktu itu kalau dia punya koneksi atau tidak mudah sekali hukum dipermainkan seperti itu sehingga para pemuda kita mereformasi harus negeri ini penegakan supremasi hukum dan panjang lebar ceritanya kemudian juga ada pemberantasan KKN KKN itu bukan kuliah kerja nyata tapi itu adalah korupsi, kolusi dan nepotisme dan itu yang diperjuangkan oleh teman-teman kita pada maksa itu reformasi kemudian ada juga yang mengadili Suharto dan kroni-kroninya itu perjuangan mereka tapi Pak Harto tidak diadili juga akhirnya ya amandemen konstitusi dianggap konstitusi sudah tidak tidak sesuai dengan tuntutan zaman dianggap sudah perlu di amandemen ada beberapa yang sudah di amandemen kemudian pencabutan di fungsi ABRI karena ABRI terlalu banyak berkuasa disana-sini sehingga fungsinya dia bisa main di politik bisa main di ini bisa dimain itu dikembalikan ke barak Gus Dur yang mengembalikan di fungsi ABRI ke baraknya kemudian otonomi daerah yang seluas-luasnya karena ada banyak daerah yang miskin di daerah daerah sana kemudian uang numpuk di Jakarta, Jawa menjadi makmur tapi di tempat lain sehingga akhirnya otonomi daerah itu yang dituntut pertanyaannya sekarang apakah ini semua sudah terjadi? apakah ini sudah menjadi bagian hidup kita? mungkin ada sebagian-sebagian yang hidup tapi kalau saudara perhatikan saya tidak tahu di Kupang disini di Jawa itu dulu ketika reformasi sudah bergulir sekian lama dan tidak terjadi perkembangan dan lain sebagainya stiker yang paling banyak di mobil-mobil entah itu truck entah itu taxi entah itu apa adalah ini piye kabare enak jaman ku toh itu artinya apa kabarnya enak jaman saya toh wah itu menjengkelkan kemudian kemudian di Yogyakarta ada tulisan juga sepanduk kayak gini yang besar dia bilang kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah mbah tidur saja di kuburan jangan banyak mulut karena presiden sedang kerja keras memang belum tercapai kalau kita lihat reformasi itu tetapi kita terus berjuang di negeri ini kita terus berjuang supaya negeri ini semakin baik mensejahterakan rakyat begitu luar biasa saya kalau melihat bagaimana kerja presiden sekarang bagaimana orang-orang yang bekerja betul-betul untuk mensejahterakan rakyat ini saya senang ini luar biasa tapi itu reformasi di Indonesia bagaimana dengan reformasi yang ada di Eropa waktu itu Martin Luther kala itu kalau kita perhatikan 95 dalil yang disampaikan barangkali yang paling menonjol adalah surat penghapusan dosa kala itu para orang yang berdosa dosa apapun dia bisa membayar dosa itu dengan keuangan atau dengan berbagai macam yang dia bisa persembahkan kemudian nanti paus memberikan surat pengampunan dosa jadi surat yang membuat orang itu bisa dosanya diampuni bisa dibayar dengan uang seperti itu itu yang ditolak oleh Martin Luther tidak ada di dalam Alkitab surat penghapusan dosa kemudian ada yang yang lebih ditekankan lagi adalah kuasa paus paus begitu berkuasa sehingga apapun yang dia katakan apapun yang diputuskan itu benar jadi kalau paus berkata dosamu sudah selesai karena kamu sudah bayar ini ini ada surat benar begitu berkuasa paus itu boleh dikatakan hampir seperti Tuhan kecil yang selalu benar nah itu yang ditolak oleh Martin Luther tidak tidak bisa seperti itu kemudian api penyucian kalau kita misalnya ada sanak saudara atau apa yang ada di dalam sudah meninggal kemudian ada di dalam api penyucian dan lain sebagainya bisa dientaskan dengan surat-surat pengampunan dosa dengan uang-uang yang dipersembahkan kepada gereja seperti itu ditolak Martin Luther berkata dosa tidak pernah bisa diampuni dengan surat penghapusan dosa dosa tidak pernah bisa diselesaikan dengan pernyataan paus dosa hanya bisa terselesaikan ketika kita bertobat beriman menerima anugerah Tuhan dan itu yang dinyatakan di dalam Alkitab nah itu yang diperjuangkan sehingga waktu itu betul-betul luar biasa perjuangan itu dan perjuangan itu seperti kuasa paus disitu tidak bisa semua orang bisa berhadapan dengan Tuhan langsung semua orang bisa bertobat beriman menerima anugerah itulah yang diperjuangkan oleh Martin Luther waktu itu tapi dari mana sebenarnya ayat-ayat kunci yang bisa diangkat yang bisa mewarnai pikiran-pikiran para reformator disitu tentunya kalau sudah melihat sejarah adalah di surat-surat Roma dan hari ini saya akan membawa satu ayat saja dari surat Roma yang kita akan pelajari bersama-sama yang terkait dengan apa yang diperjuangkan oleh para reformator disitu kita akan membaca Roma pasal 1 ayat 16 ya Roma pasal 1 ayat 16 bunyinya seperti ini mari kita baca bersama-sama Roma 1 ayat 16 1 2 3 sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani nah ini kalau saudara perhatikan yang pertama disini keyakinan yang kokoh Rasul Paulus berkata aku punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil kenapa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bukan kekuatan surat penghapusan dosa bukan kekuatan paus tapi kekuatan Allah yang menyelamatkan tapi keselamatan bagi siapa berlaku efektif bagi siapa orang percaya menarik di dalam terjemahan lama saya suka terjemahan lama terjemahan lama bunyinya begini karena tiadalah aku berasa malu mengaku Injil itu dan saya sudah cek di dalam bahasa Yunaninya lebih dekat artinya ini aku tidak malu mengaku Injil kenapa karena Injil itu kuasa Allah yang mendatangkan selamat Injil itu menjadikan menjadikan kuasa Allah yang mendatangkan selamat kemudian efektif bagi siapa bagi tiap tiap every believer orang-orang yang percaya orang-orang percaya itu Injil menjadi nyata keselamatannya itu terutama sekali atau pertama kali kepada orang Yahudi dan kepada orang Gerika juga Gerika itu Yunan jadi itu kebenaran yang diperjuangkan oleh Martin Luther artinya apa kalau kita perhatikan di situ Martin Luther berkata aku mempunyai keyakinan yang kokoh yakin itu semua salah tapi yang benar adalah ini yang benar adalah Injil bahkan Paulus berkata aku tidak malu karena Injil aku tidak malu karena Injil nah ini ini sesuatu yang susah karena waktu itu kalau kita perhatikan para reformator itu Martin Luther itu menghadapi mayoritas yang gelap situasinya kalau kita lihat di situ gereja mengalami kegelapan dengan berbagai macam tradisi dengan bermakai macam kebiasaan yang salah kemudian dia seperti melawan arus dan berkata enggak yang benar adalah ini mungkin orang ketawa kamu itu apa kamu itu apa seperti tapi dia tidak malu Paulus dikatakan tidak merasa malu dengan Injil nah kenapa coba perhatikan kata Injil kata Injil itu dari kata Evangelion yang artinya adalah kabar baik nah kalau kabar baiknya itu misalnya saya datang dari Jogja kemudian ke Kupang cerita sama teman-teman di sini di Jogja kalau mau kuliah di UGM gratis kuliah mau ambil fakultas apa saja gratis kalau melalui saya wah itu mungkin saya senang karena ini kabar baik ini kabar yang menyenangkan atau kalau saya cerita misalnya eh mau ikut saya ke Jakarta nanti kita bisa kerja di Istana Presiden kenapa karena Pak Presiden dekat dengan saya wah pasti saudara senang karena ini kabar baik memberikan tempat pekerjaan yang nyaman tapi kabar baik yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu Injil itu adalah cerita tentang Yesus yang mati nah Yesus yang mati itu matinya kayak apa Yesus yang mati matinya di tengah-tengah penjahat jadi Yesus diperhitungkan sebagai seorang penjahat yang mati di kayu salib kenapa karena orang Romawi kalau ada kematian dan kematian itu digantung di kayu salib hanya ada satu kemungkinan kematian itu adalah kematian seorang penjahat kelas kakak penjahat yang luar biasa nah coba bayangkan Paulus berbicara eh percayalah kepada Yesus kemudian orang bertanya Yesus itu siapa Yesus itu yang mati di salib oh penjahat itu ya oh yang diabet dengan dua penjahat itu ya seperti itu itu sebabnya kematian Yesus itu di dalam Alkitab disebut sebagai skandal skandalon karena bagaimana orang itu penjahat penjahat itu digantung dan Yesus di situ sehingga orang pikirannya Yesus adalah seperti dijadikan sama dinilai sama dengan penjahat dan bayangkan kita disuruh memberitakan seperti itu mungkin malu orang Yunani berkata berita salib itu berita kebodohan masa sih untuk disejahterakan untuk hidup untuk selamat percaya kepada orang yang mati sebagai penjahat bodoh orang Yahudi menganggap berita salib itu berita orang lemah orang mau hidup kuat hidup sejahtera hidup damai kok ikut orang yang mati di kayu salib ini sesuatu yang sulit dipahami jadi berita tentang ini adalah berita yang mungkin malu dan Paulus berkata aku tidak malu ketika Paulus dipenjara dan ketika murid-muridnya mulai meragukan tentang beritanya ketika dia menjelang ajalnya pun dia menulis surat yang sama kepada seorang Timotius dan berkata jangan pernah malu tentang Tuhan kita dan jangan malu karena aku dipenjarakan karena aku dipenjarakan karena Kristus bukan karena kejahatan jadi tidak malu dengan Injil nah saudara tahu tidak rasa malu disitu kalau saya memperhatikan biasanya kalau anak-anak muda kemudian misalnya taruh orang sini kemudian belajar di Jawa kemudian di Jawa nanti sudah tamat sudah tamat kemudian kenal seorang wanita atau kenal seorang pria kemudian menjadi pasangan hidup kemudian mungkin orang kampungnya mama papanya nak dikenalkan dong calon teman hidupmu coba bayangkan kalau calon hidupnya jelek kira-kira gimana waduh malulah jauh-jauh pergi bawa teman hidup jelek hidungnya pesek kemudian pendek pasti malu malu tapi coba seandainya seorang nona dari NTT kemudian pergi kemudian dia dapat kenalan yang cakup dia pulang dengan senang dan bangga seandainya itu seandainya kenal kenal yang seperti ini wow pasti nona itu aduh cepat-cepat pulang kasih tau mama papa tapi pasti mama papa juga bangga cerita aku punya menantu gantengnya minta ampun seperti malaikat pasti begitu tidak malu dia bangga iya kan saudara tahu ini siapa yang suka nonton film biasanya tahu tapi coba bayangkan kalau seorang laki-laki sama sudah pergi jauh kemudian kenalan kemudian wadah dapat wanita pasti dia pikir kalau wanitanya cantik dia bangga tapi kalau jelek coba bayangkan sudah jauh-jauh pulang bawa orang yang jelek lagi pasti malu tapi coba kalau yang dibawa pulang adalah seperti ini pasti langsung siut-siut kemudian dia akan merasa oh ini luar biasa kemana-mana dia akan bangga cerita kemana-mana dia akan bangga Injil bukan seperti itu Injil dikala Rasul Paulus adalah berita yang memalukan berita skandalon apa iya orang hidup harus percaya kepada orang yang digantung bersama-sama penjahat apa iya untuk memperoleh kekuatan harus percaya kepada orang yang tergeletak di kayu salib apa iya itu berita yang memalukan tetapi Rasul Paulus berkata aku tidak malu dengan Yesus aku tidak malu dengan Injil itu bahkan sekalipun aku dipenjara sekalipun penindasan sekalipun perlawanan sekalipun penderitaan aku tidak malu menjadi pelayan Injil aku tidak malu menjadi pelayan Kristus aku tidak malu bercerita tentang Injil itu dan aku tidak malu aku akan terus berjuang untuk memberitakan kasih Kristus itu Martin Luther sama dia mungkin dianiaya waktu itu dia menghadapi tantangan luar biasa dia menghadapi persoalan karena semua gereja diikat dengan begitu banyak tradisi tapi kebenarannya hilang dan Martin Luther memunculkan kebenaran itu tapi dianggap dia salah yang benar adalah pendeta pokoknya pendeta mesti benar seperti itu padahal itu adalah tradisi bukan kebenaran seringkali orang seperti itu kebenarannya hilang tradisinya yang menonjol ada seorang pendeta yang setiap mau khutbah begini ada kucing berlari-larian di sana kemudian kucing itu kelahi ngawang-ngawang entah kelain entah kawin saya juga gak tahu pokoknya ribut akhirnya pendeta itu rapat dengan majelisnya dan berkata para majelis dengar baik-baik kalau ada ibadah jangan ada kekacauan apalagi kucing-kucing yang berkelah itu jadi kita buat kandang supaya sebelum ibadah kucing-kucing semua harus dimasukkan kandang akhirnya keputusan rapat jadi buat kandang buat kandang kemudian setiap ibadah belum mulai kucing semua dimasukkan kandang setiap ibadah mulai kucing dimasukkan kandang itu menjadi tradisi suatu saat pendetanya meninggal diganti pendeta yang lain kemudian pendeta yang lain gak tahu tapi majelis memberitahu pak disini ada tradisi apa sebelum ibadah kucing harus masuk kandang oke dilanjutkan kucing masuk kandang sebelum ibadah kucing masuk kandang suatu saat akhirnya kucingnya mati dan ketika kucingnya mati akhirnya pendeta itu rapat juga ini tradisinya setiap ibadah kucing harus masuk kandang sedangkan kucingnya sekarang sudah gak ada jadi keputusannya kita harus beli kucing nah apa poin yang saya maksudkan seringkali tradisi entah itu keputusan rapat pendeta entah keputusan paus entah keputusan apa menjadi lebih penting dari hakikatnya menjadi lebih penting dari intinya intinya apa intinya itu kan bagaimana beribadah bisa berjumpa dengan Tuhan bagaimana beribadah bisa ketemu dengan Tuhan bukan kucing kucing disingkirkan supaya orang bisa beribadah ya nah Martin Luther memperjuangkan itu yang benar adalah injil apapun penilaanmu terhadap saya bagaimanapun penilaanmu terhadap saya saya akan terus memperjuangkan injil saya tidak malu dengan injil itu Martin Luther seperti itu bahkan kalau saudara membaca tulisannya John Calvin ketika dia berbicara tentang liturgi dia berkata liturgi itu dibuat supaya orang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah dia bilang tidak harus ada liturgi kalau tidak membuat orang bertemu dengan Tuhan intinya dia ambil jadi artinya apa prinsip dari reformator disini adalah kembali ke injil kembali ke kebenaran dan tidak usah malu kalau itu benar aku tidak malu terhadap injil itu kenapa tidak malu terhadap injil karena dikatakan disitu injil adalah kekuatan Allah kata kekuatan disitu berasal dari kata dunamos dunamis kita mengerti kata dunamis bisa diartikan sebagai kuasa power bisa diartikan sebagai kekuatan strong strength kemampuan ability kemudian mujizat bisa juga miracles dan kalau kita pernah dengar kata dinamit dinamit itu juga dari kata dunamis dari kata dinamis dan kalau kita melihat ledakan dinamit itu begitu dahsyat bisa menghancurkan apa saja yang disekelilingnya gunung-gunung dihancurkan dengan dinamit dinamit bisa meluluh lantakan batu yang besar dan barangkali kalau saya membayangkan injil ini dikatakan kekuatan Allah hati yang sekeras apapun hati yang begitu keras kalau injil adalah kekuatan Allah hati yang sekeras apapun bisa dilembutkan bisa menjadi lemah lembut dan membuka diri untuk Kristus kekuatan Allah yang begitu dahsyat kalau kita perhatikan bukan hanya itu kalau saudara pernah mendengar Apollo 11 saya pernah ketemu dengan orang yang namanya Han Vinsel Han Vinsel ini dulu ketua misionaris kami CPI konservatif baptis internasional di seluruh dunia dia berdomisili di Amerika kemudian saya bertemu dua kali pertama bertemu di Hongkong kedua bertemu di Jakarta yang menarik bagi saya Han Vinsel itu Han Vinsel itu yang menulis buku 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemimpin-pemimpin besar di dunia ini yang menarik bagi saya Han Vinsel itu siapa Han Vinsel itu ternyata anaknya seorang penemu roket yang membawa Apollo 11 naik ke orbit bulan dan mendarat di bulan bapaknya Han Vinsel itu aslinya orang Jerman kemudian akhirnya migrasi ke Amerika menjadi orang Amerika dan menjadi ilmuwan dan dia yang menemukan Apollo 11 bisa naik dan menembus orbit bumi dan masuk ke bulan kemudian tapi dia belum orang percaya waktu itu Han Vinsel sering menginjili bapaknya sering diceritakan tentang Yesus Kristus tapi bapaknya tidak pernah percaya tapi menjelang tuanya dan menjelang ajalnya oleh karena kesetiaan Han Vinsel mendoakan bapaknya dan memberitakan injil kepada bapaknya dulu dia direndahkan ah kamu itu apanya cerita kak gitu saya ini yang menemukan Apollo 11 saya ini yang membuat roket yang luar biasa seperti itu tapi menjelang meninggalnya bapaknya Han Vinsel percaya Yesus tapi yang menarik bukan itu yang menarik bagi saya bapaknya cerita begini nah sepanjang hidup saya saya memikirkan bagaimana seseorang bisa kebulan dan pikiran saya saya curahkan ke situ waktu saya saya curahkan ke situ dan saya menemukan kekuatan saya membuat roket saya membuat Apollo 11 dan kekuatan itu begitu luar biasa ketika kekuatan begitu dahsyat orang-orang di sekitar rumah-rumah di sekitar merasakan dahsyatnya kekuatan itu tapi ketika Apollo itu meluncur ke atas dan terus meluncur dan menembusi orbit bulan dan akhirnya masuk ke bulan dan mereka mendarat dengan selamat wah saya bangga saya luar biasa dia bilang tapi untuk bisa membawa orang ke bulan itu harus ada kekuatan yang luar biasa Apollo 11 dengan roket yang membawanya itu dan saya kasih tahu katanya aku dengan sekenap hidupku aku hanya bisa membawa orang masuk ke bulan tapi Yesusmu dia bisa membawa bukan hanya masuk ke bulan tapi masuk ke surga itu sebabnya aku percaya kepada Yesusmu bayangkan untuk bisa membawa orang masuk ke bulan saja kekuatan yang dahsyat menurut Han Finso apalagi orang masuk ke surga orang diselamatkan orang yang berdosa orang yang jahat orang yang betul-betul menjejikan di hadapan Tuhan dia harus diselamatkan ke surga itu kekuatan yang luar biasa itu miracle itu keajaiban dan keajaiban itu ada di dalam Injil Tuhan itu sebabnya Paulus berkata aku tidak malu dengan Injil itu karena Injil itu kekuatan Allah Injil itu adalah mujizat Allah Injil itu kuasa Allah yang membuat orang itu diselamatkan jadi jangan malu dengan Injil karena Injil itu kekuatan Allah jangan malu dengan berita tentang Yesus karena Yesus itu penyelamat satu-satunya kadang-kadang kalau kita memberitakan Injil mungkin ada rasa ya saya minoritas ya saya rasa malu jangan malu dengan Injil Injil adalah kekuatan Allah dan lebih daripada itu ketika Injil itu diberitakan ketika Injil itu disampaikan ketika berita tentang Yesus itu disampaikan dia tidak pernah kembali dengan sia-sia dia kekuatan Allah yang mengerjakan kekuatan Allah yang berkarya di dalam diri sang pendengar itu dia tidak pernah kembali dengan sia-sia saya teringat beberapa tahun yang lalu saya tidak berani menyebut nama tidak berani menyebut tempat dan mungkin tidak berani menyebut background tapi ini kisah nyata ada seorang anak kecil yang dia rajin sekolah minggu dan dia terus mendengar Injil dari gurunya guru sekolah minggu dia menceritakan tentang Yesus yang baik Yesus yang mengasihi Yesus yang menyelamatkan Yesus yang bisa menyembuhkan dia terima Yesus secara pribadi setelah dia lulus SD bapaknya hanya seorang tukang bijak yang miskin dan dia berkata nak saya tidak bisa melanjutkan membayari sekolahmu kalau kamu mau dan ingin sekolah kamu pergi ke tempat om kamu om kamu di sana punya pekerjaan yang lebih baik dan sukses saya titipkan kamu ke sana anak itu dititipkan ke sana karena dia pengen sekolah dan ketika di sana ternyata omnya bukan orang Kristen dan dia berkata nak kamu boleh ke sini tapi karena di sini tidak ada orang Kristen ya kamu jangan jadi Kristen anak ini mulai berpikir di sini Kristen atau tidak Kristen atau tidak Kristen atau tidak akhirnya dia berpikir daripada tidak sekolah dia pilih sekolah dan akhirnya dia tidak pernah ke gereja mulai hanya tidak pernah ke gereja terus akhirnya dikasih tahu nak karena di sini hanya ada agama yang itu ya kamu ikut om aja ke situ akhirnya dia ke situ sudah lupa dengan Tuhan Yesus sudah lupa dengan gereja lulus SMP masuk ke SMA lupa sama sekali tentang Tuhan lupa sama sekali tentang gereja sudah SMA dia masuk ke universitas sudah betul-betul lupa sama sekali dengan Injil dengan Tuhan dan akhirnya dia lulus sarjana dan ketika sarjana dia menikah dengan seorang yang kaya dan dia mungkin hidup berbahagia punya anak satu bahagia punya anak dua bahagia dia pergi ke tanah suci dan dia pulang sebagai keluarga yang berbahagia punya anak yang ketiga suatu saat anaknya salah satu dari anaknya sakit kemudian ketika sakit dibawa berobat ke rumah sakit tetapi dia tidak ada perbaikan akhirnya dikirim ke Singapura ketika dikirim Singapura Singapura angkat tangan dan berkata orang Singapura lebih terbuka berkata anak ini tidak bisa diobati hanya mujizat kalau dia sebuah jadi lebih baik dibawa pulang dan tunggu saja apa saja yang diminta dikasih apa yang dimaui dikasih karena anak ini sudah tidak berdaya sama sekali akhirnya dibawa pulang kemudian dia hanya beberapa bulan umurnya menurut analisis dokter itu di hari terakhir seorang ibu itu tadi dia tidak berani melihat anak itu karena dia tidak tega melihat bagaimana penderitaan dan kematian yang akan menjemput anak itu kemudian hanya bapaknya yang di rumah sakit kemudian ibu itu pulang dan ketika pulang dia masuk di kamar dan dia menangis dan dia berdoa ketika dia sedang berdoa terbersih kisah dia waktu kecil ketika menjadi gadis lusuh kemudian pergi ke gereja yang sederhana melihat guru sekolah minggu yang sederhana dia ingat itu semua dan tiba-tiba dia ingat bahwa Yesus itu Tuhan Yesus itu menyelamatkan kamu Yesus itu bisa menyembuhkan kamu ketika dia lihat itu di dalam bayangannya itu dia menangis dia menangis dia menangis dan dia berkata Tuhan saya salah saya sudah meninggalkan engkau saya sudah lari karena saya ingin sekolah saya ingin hidup baik saya meninggalkan engkau tapi kini hati saya hampa karena anak saya sakit anak saya mau mati terus dia bilang begini saya hanya minta satu kali ini kalau engkau benar hidup sembuhkan anak saya dan kalau itu terjadi saya akan ikut engkau selamanya dia berdoa seperti itu kemudian malam itu bapak menunggu anak itu dan suatu saat katanya dia melihat ada cahaya putih yang masuk di dalam anak itu dan tiba-tiba anak itu tidur dan dipikir itu mati tapi sesaat kemudian ternyata menjadi baik dan menjadi baik ketika pagi itu ibu itu datang ke situ dan lihat anaknya mulai baik dia cerita sama suaminya yang menyembuhkan anak itu Tuhan Tuhan Yesus yang menyembuhkan anak itu Tuhan Yesus Pak sekalipun bapak tidak mau dan seandainya bapak mau mencerai saya hari ini saya hari ini saya pilih Tuhan Yesus karena dia Tuhan yang menyelamatkan saya orang itu akhirnya jadi Kristen dan sampai sekarang dia jadi Kristen apa poin saya di situ Injil yang pernah diberitakan oleh guru sekolah minggu itu yang seringkali orang merasa anak kecil apa tahu Injil Injil yang disampaikan secara sederhana oleh guru sekolah minggu itu kepada anak yang sepertinya tidak ada nilainya Injil itu tidak pernah kembali dengan sia-sia Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyembuhkan Injil itu adalah kekuatan Allah yang mengubah hati sekeras apapun menjadi lemah-lebut aku tidak malu kata Paulus aku tidak malu mengakui Injil aku tidak malu dengan memberitakan Injil karena aku tahu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan apa yang menjadikan saudara merasa ada orang yang susah dijangkau oleh Injil apa yang menjadikan kita merasa sepertinya tidak ada pintu terbuka lagi untuk pemberitaan Injil sepertinya tidak ada lagi tapi kalau kita kembali kepada reformasi semangat para reformator disitu kita harus saya tidak malu saya punya kekuatan yang kokoh terhadap Injil kenapa karena Injil adalah kekuatan Allah kalau hari ini ditolak tidak apa-apa kalau hari esok masih belum ada bedeh yang nampak muncul tidak apa-apa bahkan kalau satu bulan dua bulan tiga bulan bahkan satu tahun dua tahun bertahun tahun pun tidak apa-apa tapi percaya sama saja Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan orang bahkan bapak gereja yang namanya Agustius didoakan oleh ibunya 22 tahun baru bertobat dan percaya Yesus Injil adalah kekuatan Allah jadi apa yang penting di dalam pikiran para reformator tidak malu terhadap Injil jangan malu di depan banyak saksi jangan malu di depan banyak orang jangan malu aku tidak malu dengan Injil kenapa karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan tidak ada yang lain hanya Injil yang bisa menyelamatkan orang hanya Injil yang bisa membawa orang masuk ke dalam surga yang terakhir Injil adalah sentral iman adalah sentral saudara perhatikan di dalam ayat yang tadi ayat 16 orang percaya kemudian dijelaskan oleh Paulus disini sebab di dalamnya di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman percaya dan memimpin kepada iman sebab ada tertulis dari kitab Habako orang benar hidup oleh iman jadi artinya apa tidak malu dengan Injil kenapa Injil adalah kekuatan Allah kekuatan Allah ini menjadi real menjadi nyata kebenaran Allah ini menjadi real menjadi nyata wadahnya adalah iman ketika kita beriman kekuatan Allah itu nyata ketika kita beriman kebenaran itu nyata ketika kita beriman maka kehidupan di dalam Allah itu nyata itu maksudnya disini itu sebabnya Martin Luther berkata sola gracia sola fide sola skriptura kalau saya balik hanya karena Alkitab dia tahu kebenaran hanya dari Alkitab Alkitab yang mengajarkan tentang iman Alkitab yang mengajarkan tentang anugerah hanya anugerah orang diselamatkan keselamatan itu menjadi real ketika kita menerimanya dengan iman dan itu kita bisa mengerti di dalam Alkitab mungkin belum sampai terdengar disini di Jakarta gereja-gereja besar dipengaruhi dengan hypergris hypergris itu kasih karunan yang begitu besar sehingga sepertinya orang tidak perlu bertobat orang mau menikah kawin cerai kawin lagi cerai kawin lagi cerai masuk gereja tidak apa-apa karena kasih karunia yang begitu hebat bahkan menikah dengan homosek lesbian tidak apa-apa karena kasih karunia itu hebat sepertinya itu tapi itu sesat hypergris salah tidak ada gris itu hyper atau lower gris just gris anugerah ya Tuhan memberikan Tuhan menerima semua orang berdosa apapun Tuhan terima tapi wadahnya beriman yang di dalamnya adalah pertobatan dan iman dan itu kata Alkitab anugerah ya tapi iman juga ya di dalam dunia teologi yang diwarisi oleh orang-orang Eropa teolog teolog Eropa itu sering berkata Calvin dan Armenian jadi Calvin menekankan grisnya Armenian menekankan fitnya mana yang benar beriman dulu atau anugerah dulu mana yang benar anugerah dulu atau beriman dulu saya berkata kenapa harus melihat begini kalau melihat begini ya anugerah dulu kalau melihat begini ya iman dulu kenapa tidak bisa melihat dari samping sehingga betul ajaran Alkitab ada anugerah tapi betul ajaran Alkitab ada iman jadi bagi saya Martin Luther berkata Solah Grasia Solah Fideh anugerah keselamatan adalah anugerah iya tapi anugerah itu menjadi real menjadi terasa reveal righteousness kebenaran Allah itu menjadi nyata oleh iman kekuatan Allah itu menjadi nyata oleh iman anugerah Allah menjadi nyata oleh iman saya pikir itu di dalam ayat 17 tadi bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab iman sebesar biji sesawi pun ya saudara bisa lihat disitu bijinya seperti biji kelor kali ya orang sini bilang apa maring gak saya sedang senang biji kelor soalnya faith make all thing possible iman membuat segala sesuatu mungkin sekalipun iman kecil keselamatan oleh iman anugerah nyata oleh iman bahkan everything is possible by faith segala sesuatu mungkin oleh iman Tuhan Yesus menggambarkan begitu dasyatnya iman sampai berkata apabila kamu punya iman sebesar biji sesawi itu kamu bisa berkata kepada gunung itu tercabutlah dan tercampaklah ke laut dan gunung itu akan sampai ke laut itu menggambarkan kekuatan iman apakah itu berarti orang Kristen bisa memundahkan gunung kalau bisa saya senang sekali kalau di Jogja kalau merapi baru mau meletus panasnya minta ampun saya kumpulkan orang Kristen ayo orang Kristen di Jogja kita punya iman dan kita pindah itu merapi kemudian orang Kristen berdoa Tuhan janjimu iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung saya pindahkan gunung merapi ke Surabaya dua gunung merapi jalan ke Surabaya kemudian di Surabaya apa ada orang Kristen oh banyak mereka berkata Tuhan Surabaya sudah panas kok kasih merapi ini dari mana Tuhan dari Jogja oh kurang acar orang Jogja ini kemudian akhirnya orang Surabaya kumpul juga ayo mari kita berdoa kumpulkan iman kita berdoa Tuhan iman kita biji sesawi tapi ini sesurabaya kan banyak Tuhan saya berdoa akhirnya merapi ini pindah ke Bandung katanya merapi pindah ke Bandung tapi orang Bandung apa ada orang Kristen ada juga dia berdoa begitu kalau itu yang benar maka tugasnya orang Kristen setiap hari mungkin hanya memindahkan gunung tapi apa maksudnya Tuhan Yesus mengajar dengan gaya hyperball untuk menunjukkan bahwa kekuatan iman itu begitu dahsyat bayangkan orang berdosa sejahat apapun seperti Paulus yang menghabisi orang Kristen di mana-mana yang dengan surat kuasa dari majelis ulama Israel MUI dia menghabisi orang Kristen di sepanjang jalan tapi ketika di damsi di jalan damsi ketemu Tuhan anugrah muncul dan dia beriman dia berubah dari orang ganas menjadi orang lemah lembut dia berubah menjadi pemberita firman dia berubah menjadi rasul dia berubah menjadi berkat iman itu seperti itu mengubah begitu ada kekuatan power yang luar biasa iman yang seperti itu kekuatannya sebiji sesawi bisa memindahkan gunung artinya ada kekuatan yang luar biasa kalau kita beriman kepadanya itu sebabnya orang Kristen mungkin mungkin hidup kita membingungkan kadang-kadang diizinkan kita mengalami kesulitan tapi persoalannya ada tidak iman kita habaku seringkali disebut sebagai nabi bingung ketika dia memikirkan kehidupan masyarakat pada waktu itu dia susah orang jahat didoakan malah yang menghukum orang yang jauh lebih jahat orang kasdib dia bingung tidak mengerti kemudian dia protes sama Tuhan Tuhan ini kan orang jahat kok malah yang menghukum orang jahat di kitab nabi dia bingung bingung melihat kehidupan dunia ketika dia naik di hadirat Tuhan artinya di dalam doanya di menara doanya dia melihat dunia dengan kacamata Tuhan dia baru mengerti dan dia menyimpulkan orang benar hidup oleh iman makanya dia berkata sekalipun kandang tidak ada kambing dombanya lemuh sapi tidak ada buah anggur tidak mengeluarkan buahnya dan semuanya aku beria-ria karena Tuhan itu hidup itu beriman jadi kekristianan hidupnya oleh karena iman kalau saudara bisa membayangkan kekuatan iman oh tidak ada yang mustahil di dalam hidup saudara tidak ada yang mustahil semuanya dikerjakan oleh iman iman begitu luar biasa iman begitu hebat sekalipun kadang-kadang juga perkara yang kecil baru-baru ini jemaat saya cerita begini namanya Mbak Marni dia rumahnya di Solo tapi kerja di Jogja sehingga berjemaat di tempat saya setiap bulan sekali dia pulang ke Solo dia naik sepeda motor Solo Jogja kira-kira satu setengah jam kalau naik sepeda motor tapi sepeda motornya sepeda motor yang tua jelek plat nomernya juga sudah mati jadi dia kalau pulang biasanya malam hari supaya tidak ketangkap polisi suatu saat pulang malam hari tiba-tiba di keladen-keladen pertengahan Jogja Solo lampunya mati padahal sesudah keladen dia harus lewat sawah lewat ini lampunya mati dan dia berdoa Tuhan lampu saya mati tolonglah Tuhan supaya ada bengkel yang buka dan menolong lampu saya padahal itu sudah jam 10 malam dengan saya tanya memang Tuhan waktu itu dimana Tuhan waktu itu perasaan saya saya boncengkan katanya jadi dia sama seperti ngomong sama Tuhan Tuhan lampunya mati ini tolonglah kasih bengkel supaya bisa hidupin akhirnya sepertinya Tuhan kasih tau 100 meter di depanmu ada bengkel katanya dan akhirnya dia tuntun 100 meter betul ada bengkel wah dia senang setengah mati kemudian bengkel itu sudah mau tutup mas 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 tolong oh iya ada apa mbak ini lampu saya mati tolong bisa betulin dia lihat tapi bisa hidup toh bisa ini lampunya ianya lampunya wah ini kayaknya bulamnya mati saya bisa membuka dan mengganti tapi masalahnya tidak ada bulamnya ya gimana waduh akhirnya dia bilang Tuhan ngasih bengkel kok tidak ada bulamnya katanya kemudian menurut dia Tuhan bilang begini kamu kan tadi hanya bilang minta bengkel akhirnya dia dia mikir aduh ini udah malam tidak ada bengkel tidak ada lampu dia stater saja tetap hidup kemudian dia bilang begini sama saya gini pak saya selalu ingat kalau pak Nur mimpin doa di gereja lagu favorit pak Nur itu Yesus jawaban katanya jadi saya nyanyi itu saja katanya dia bilang Yesus jawaban dalam hidupku sambil begini Yesus jawaban yang ku perlu dan ketika dia bilang yang ku perlu aku tidak perlu bengkel aku tidak perlu bulam baru aku perlu lampu ini hidup katanya jadi dia dia hanya pikir begitu tapi pembaptis juru selamatku oh haleluya jawabanku dan ketika itu tiba-tiba lampunya hidup dia bilang wih luar biasa pak pendeta lampu hidup katanya terus terus ya sampai di rumah lampunya hidup terus sampai sekarang masih hidup masih katanya saya bilang itu iman mbak Marni yang sederhana tapi jangan buka bengkel kemudian ketika ada orang yang lampunya mati datang ke situ kamu nyanyi itu dan nanti hidup jangan itu tapi iman seseorang itu dahsyat iman seseorang kadang-kadang sepele iman seseorang kadang-kadang kita tidak pernah memperhitungkan tapi kalau saudara beriman tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika saudara ada persoalan ketika saudara ada masalah ketika ada kesulitan apapun ketika saudara datang kepada Tuhan Tuhan tidak pernah berkata sorry nak yang itu saya dulu tidak tahu sorry nak yang itu saya tidak berpengalaman tidak Tuhan tahu Tuhan mengerti Tuhan bisa buat sesuatu persoalannya ada iman di dalam dia Tuhan berkata iman biji sesawi dahsyat mengubah hati menjadikan orang berdosa menjadi orang benar menjadikan orang yang seharusnya ahli waris neraka menjadi ahli waris surga menjadikan orang yang hidupnya diberkati menjadikan orang yang seri kehidupannya adalah seri mujizat itu sebabnya hari ini belajar dari Rasul Paulus aku tidak malu dengan Yesus aku tidak malu dengan Injil aku tidak malu dengan Yesus yang mati di salim karena aku tahu dengan kematiannya dan kebangkitannya kekuatan Allah itu nyata kekuatan yang mengubah kehidupan kekuatan yang menyelamatkan kekuatan yang menjadikan hidup kita diberkati dan biarlah iman mewarnai kehidupan kita biarlah kita memulai hidup ini dengan iman menengai hidup ini dengan iman dan mengakhiri hidup ini dengan iman karena orang benar hidup oleh iman kita bukan melihat dengan mata tapi dengan iman ketika kita bisa melihat dengan iman perkara besar perkara ajaib terjadi dalam hidup kita mari kita berdoa kita